Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi hasil video atau mungkin hasil rekam gitu ya dari OBS yang patah-patah atau nge-lag dan mungkin kalau kalian habis rekam game atau mungkin layar dan itu di layarnya tuh nggak ada masalah atau di gamenya tuh nggak ada masalah kayak FPS Drop atau apapun ya lancar-lancar aja tapi begitu dilihat hasilnya tiba-tiba patah-patah nah ini ada kemungkinan dua gitu ya antara salah setting atau mungkin laptop atau PC kalian memang nggak kuat untuk memutar hasil video rekamnya gitu ya atau hasil rekamnya gitu nah mungkin ini ya bukan PC atau mungkin laptop kalian nggak kuat mungkin ada masalah pada kodecnya mungkin ya intinya kayak gitulah kalau dijelasin agak lumayan panjang dan disini mungkin kita akan lihat dulu ya untuk yang masalah setting gitu kalian cukup buka OBS aja dan disini nanti kalian akan melihat 60 fps gitu dan ini 60 fps ini jujur saya nggak tahu ini 60 fpsnya tuh dimana apakah layar sekarang apakah OBSnya ini sekarang itu jalanin 60 fps atau nanti hasil rekamnya 60 fps gitu saya juga nggak tahu sih sebenarnya dan intinya sih kalian cukup ke setting saja gitu dan kalian jangan lihat yang 60 fps ini mungkin disini kita akan ke video gitu dan kalian cukup ke yang common fps value-nya kalian disini ganti ke 60 aja dan kalau kalian mau ganti ke 59,94 terserah cuman saya juga nggak tahu sih bedanya apa gitu belasnya gitu itu saya cuman ganti ke 60 aja gitu dan Integernya apa nih Integernya juga mungkin kalian bisa ganti ke 60 Integernya itu apa ya atau fractional fps value ah nggak tahu juga sih yaudahlah common aja lah disini kita pilih yang common aja yang 60 atau mungkin kalau misalnya kalian masih ngelag atau mungkin patah-patah juga kalian bisa coba untuk mengganti dari common ke integer atau mungkin ke fractional mungkin nggak tahu juga sih ini detailnya kayak gimana cuman disini saya pakai yang common fps values dan ya nggak ada apa-apa nggak ada masalah apapun gitu saat saya edit pun tetap 60 fps gitu kalian cukup klik Apply dan kalian klik OK dan udah gitu setelah itu kalian bisa coba untuk kakam lagi mungkin nah cuman kalau kalian udah terlanjur 30 fps itu ke 60 fps ini tuh kayaknya nggak bisa ya dan mungkin kalau kalian di masalah yang kedua gitu ya mungkin ini ada masalah pada kodeknya gitu atau mungkin format dari videonya mungkin nggak tahu juga sih ya karena ini bisa agak lumayan ribet juga sih penjelasannya dan mungkin kalian untuk masalah kedua kalian bisa masukin langsung ke aplikasi edit kalian apakah Premiere Pro atau mungkin Movie Maker apakah masih ada yang pakai Movie Maker atau Vegas gitu kalian bisa masukin dan untuk Premiere dan Vegas itu kalian bisa turunin kualitasnya dan kalian bisa lihat apakah si gambarnya tetap patah-patah atau nggak atau mungkin ya sama pas kayak kalian rekam gamenya atau layarnya gitu kayak gitu dan ya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan semoganya nggak terlalu ribet sih ya penjelasannya dan ya intinya kalian cukup ganti aja ke settings dan kalian cukup ganti ke 60 fps mungkin ya untuk yang common fps values-nya dan mungkin disini saya penasaran saya ganti aja ke 30 mungkin ya apakah yang disini apakah akan berubah gitu ya untuk yang ininya kita klik Apply dan kalian klik OK oh iya ya jadi 30 fps ya jadi untuk ini mungkin 30 fps ini adalah hasil jadi videonya gitu jadi 30 fps gitu dan ya kalian cukup ganti aja ke 60 fps dan saya rasa 60 fps sudah standar sih jadi nggak terlalu patah-patah gitu 60 udah mulus ya walaupun 120 memang lebih mulus gitu kalian klik OK aja dan nanti udah ganti ke 60 fps tanpa harus merestut OBS-nya dan ini kalian cukup sederhana sih ya untuk videonya thanks for watching bye-bye abone ol abone ol Terima kasih.